Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat ada palen ya Simak Apa sih ada palen itu? Ada palen ini adalah golongan retinoid ya Dia itu biasanya obat oles untuk jerawat, komedo ringan Dan mencegah munculnya jerawat baru ya Biasanya bentuknya gel atau krim Untuk cara kerjanya, dia itu bisa mempercepat pergantian kulit Sehingga membuka penyebatan pori-pori kulit kita Jadi kalau dia bisa membuka pori-pori Itu biasanya jerawat juga tidak akan muncul ya Karena jerawat itu dan komedo itu Biasanya penyebabnya tersumbatnya pori-pori Untuk mereknya ada Asusel, Alendion, Benjopalen, Epalen, Palenox Dan Parmalen ya Ada beberapa peringatan jika memakai adapal ini Yang pertama itu alergi Jadi kalau orang alergi dengan adapal ini jangan dipakai ya Yang kedua yang punya luka, eksim, sunbam Jangan dipakai juga Untuk yang kulitnya iritasi dan kemerahan Mohon dikonsul dulu ya ke dokternya Bisa atau enggak ya Yang keempat, adapal ini jangan sampai kena mata, bibir, atau bagian hidung di dalam dan mulut ya Tapi kalau misalnya kena langsung dibersihan pakai air aja ya Yang kelima, jangan mencukur rambut atau waxing pada area yang lagi diobatin Yang keenam, jangan terpapar sinar matahari langsung terlalu lama ya Karena kalau memakai adapal ini bisa sensitif ya terhadap sinar matahari Dan kalau misalnya mau keluar Bagusnya pakai tabir syria ya Untuk yang hamil, menyusui, dan menceritakan kehamilan Keningan jangan ya Karena adapal ini berbahaya untuk janin ya Terus jangan pula memakai obat kulit lain Suplemen, herbal Karena itu bisa ada interaksi obat ya Jika alergi dan punya efek serius Bagusnya langsung ke dokter aja ya Berapa sih dosis untuk adapal ini? Biasanya adapal ini untuk usia 12 tahun ke atas ya Kalau 12 tahun ke bawah nggak bisa Diolesnya 1 kali sehari pada malam hari aja Sebelum tidur Nah gimana cara pakainya? Yang pertama itu cuci tangan dahulu ya Sebelum pakai adapal ini Terus yang kedua cuci juga area yang mau diobati Yang ketiga dioleskan lah pada jerawat atau komedonya Dan kalaupun lupa misalnya malamnya Jangan pagi dan siangnya dioles ya Tunggu malam aja Jangan memperbanyak krim ya Sesuai aja dosisnya Karena bisa meningkat Menyebabkan efek samping Dan biasanya pengobatan dengan adapal ini Sekitar 8-12 minggu ya Agak lama memang Untuk minggu-minggu awal Biasanya Si muka itu Kalau diobatin pakai adapal ini Akan tumbuh jerawat yang agak banyak ya Karena Yang jerawat-jerawat tersembunyi itu akan muncul ya Kalau pakai adapal ini Terus simpan di suhu ruangan Yang kering dan terhindar dari Sinar matahari langsung Dan jangkauan anak-anak ya Ada beberapa interaksi obat Yang bisa Dialami Ketika Pakai adapal ini ya Yang pertama Akan terjadi sunbem Ketika Memakainya dengan amino Lefuklinik Asit Atau metosalen ya Yang kedua Akan terjadi Iritasi Dan kulit kering Jika dipakai Barengan dengan Sulfur Klindamizin Isotretinoin Benjol peroksida Ataupun asam salisilat Ada pun Beberapa efek samping Biasanya 2-4 minggu awal Itu yang pertama Kulit kering Kemerahan Bersisik Dan kulit terasa Perih dan panas Kulit mengelupas Ataupun nyeri Nah itu biasanya Bisa diatasi dengan Pelembab ya Tapi jika terjadi Efek serius Seperti kulit Sangat merah dan perih Kulit terasa Sangat Panas Mata kemerahan Dan berair Kelopak mata Bengkap Perubahan warna kulit Itu segera ke dokter ya Itu Yang saya sampaikan Tentang manfaat Tadi ada palen ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like, Comment, Share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh